Oke selamat siang teman-teman ya, kembali lagi di channel Teknik Audio Nah siang ini saya ada pemasangan Head Unit Pioner di mobil CR-V tahun 2012 Nah oke sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dukung terus channel Teknik Audio yang paling berkembang Oke, sekarang kita lanjut lihat bagian komponennya Ini ya, menggunakan Pioner AVA215BT Dan juga kamera kita menggunakan Orca yang moving Yang sudut lebarnya itu 170 derajat teman-teman ya Dan juga menggunakan frame Ini dia framenya untuk 7 in, untuk Head Unitnya ini Untuk CR-V di tahun ini, itu menggunakan canvas ya Jadi untuk bagian canvasnya ini Canvas itu untuk apa sih? Canvas itu untuk mengaktifkan bagian kemudistir teman-teman ya Jadi kalau tidak ada canvas, bagian kemudistirnya itu tidak bisa berfungsi lagi teman-teman ya Nah seperti itulah kurang lebih penjelasannya ya Untuk spek dari si AVH215BT ini Di sini dia sudah bisa iPhone, iPod ya Udah bisa Bluetooth, USB, pre-outnya sudah 3 Jadi kalau untuk teman-teman, kalau mau main audio, dia sudah mendukung Karena sudah ada 3 pre-out ya Di sini sudah 13 band untuk bagian equalizer-nya Untuk steering wheel-nya, dia sebenarnya sudah support Cuman untuk bagian kabelnya, dia tambahan teman-teman Jadi tidak termasuk ya, jadi beli terpisah Karena di sini saya sudah paket menggunakan kabel si canvas Nanti sudah bisa semua, sudah bisa terkoneksi ya Di sini juga dia sudah bisa smartphone connection ya Tapi untuk bagian miloring-nya ini Menggunakan kabel dan tidak semua handphone connect teman-teman ya Nah nanti kita coba ya Handphone-nya connect atau tidak ya Jadi kalau untuk bagian aplikasi ini, dia hanya untung-untungan Jadi kalau connect-nya syukur, nggak connect-nya Apa mau dikata teman-teman ya Seperti itu Oke lanjut ya Nah utamakan untuk teman-teman yang membeli produk pioner Ada logo stiker berwarna kuning seperti ini ya Itu menandakan pionernya itu bergaransi resmi teman-teman Tapi kalau bagian dusnya tidak ada logo stiker seperti ini Sudah dipastikan itu black market alias BM teman-teman Oke lanjut ya, sekarang kita lihat bagian interior mobilnya Yuk ikutin terus Ini dia ya teman-teman ya Untuk bagian interior mobilnya Nah ini dia untuk bagian kemudistirnya Ini dia Nah sedikit penjelasan dari saya Untuk selfie tahun ini Kalau kita mengganti head unit Nanti tombol volume yang ada di MID atas ya Tulisannya off, tidak berfungsi lagi Jadi kayak tampilan menu Radio, volume, atau CD Di situ tidak tampil teman-teman Alias off untuk audio di bagian atasnya Tapi untuk bagian kemudistir di sini Tetap masih bisa berfungsi teman-teman ya Jadi masih kontrol ke langsung ke layar Bukan lagi ke bagian MID atas teman-teman ya Oke seperti itulah Untuk cara bongkarnya ini sangat-sangat simpel ya Jadi tinggal kita congkel bagian kisi-kisi AC Kiri kanan Terus di sini ada baut ya Tinggal kita buka dulu baut yang apa Setelah itu kita copot tarik ya Nanti untuk bagian hazardnya Nanti kita pindahin ke bagian frame yang barunya teman-teman ya Oke lanjut ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Head unitnya Sudah tercopot ya Dari panelnya Memang agak keras Untuk bagian bongkar Narik bagian tipnya ya Butuh sedikit Memaksakan Tapi kalau kita takut-takut Malah yang ada fatal teman-teman ya Seperti ini ya Nah ini dia Untuk bagian per kabelnya ini Nanti kita gunakan kabel plan play Dan juga canvasnya Jadi tidak ada pemotongan Kenapa kita anjurkan Kepakai kabel plan play Terutama kita cari safetynya ya teman-teman ya Aman dalam kelistrikannya teman-teman ya Jadi tidak ada kendala Untuk radio Jangan lupa ya Radionya seperti ini ya Nah ini dia Bukan lagi Persegi 4 Melainkan kalau sudah ganti head unit Itu berbentuk bulat teman-teman Oke lanjut ya Ikutin terus Oke Jadi untuk bagian per kabelannya Semua sudah ter install ya Nah sekarang saya mau Ngerakit bagian frame ya Ke bagian head unitnya Nah ini dia ya Jadi untuk kabelnya semua plan play ya Nah ini Nah ini dia Ini untuk modul canvasnya ya Untuk menjalankan si audio wheel steeringnya Ini dia ya Jadi kalau teman-teman mau pasang Untuk canvas Ada dua jenis ya Yang bagus dengan yang biasa Nah tinggal pilih aja Kalau yang biasa ya Ada resikonya Cuman biasanya Kalau si penjual tidak akan menjelaskan resikonya Tahunya terpasang teman-teman ya Oke Lanjut ya Sekarang saya mau rakit bagian Tipnya Ke frame-nya ya Oke Ikutin terus Terima kasih 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 Terima kasih